Selamat menikmati Judul renungan kita hari ini ialah Tidak ada maaf untuk berbuat dosa Mari kita berdoa Bapak di sorga hadirlah saat ini Kiranya engkau pun hati kami dengan sukacita Agar ketika kami merenungkan kebenaran firmanmu Ini benar-benar bermanfaat dalam pertumbuhan iman kami Dalam nama Yesus, Amen Ayat inti kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11 Aku pun tidak menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang Saudaraku Cita-cita Allah bagi anak-anaknya ialah Lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia Haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna Perintah ini adalah suatu perjanjian Rencana keselamatan bermaksud untuk melepaskan kita sepenuhnya dari kuasa iblis Kristus selalu memisahkan jiwa yang bertobat dari dosa Ia datang untuk musnahkan pekerjaan si jahat Dan ia telah mengadakan ikhtiar agar roh kudus dicurahkan kepada tiap-tiap jiwa yang bertobat Untuk melihara dia dari dosa Agen-agen iblis janganlah dianggap sebagai maaf untuk suatu perbuatan yang salah Iblis sangat gembira apabila didengarnya orang-orang yang mengakum pengikut Kristus Mengadakan maaf untuk tabiat mereka yang bercelah Maaf inilah yang membawa ke dalam dosa Tidak ada maaf untuk berdosa Perangai yang suci hidup seperti Kristus dapat dicapai oleh setiap anak ala yang bertobat dan percaya Bercita-cita menjadi seperti Kristus adalah patut untuk menjadi sifat orang Kristen Sebagaimana anak manusia sempurna di dalam hidupnya Demikian pula pengikut-mikutnya sempurna di dalam hidup mereka Yesus di dalam segala sesuatu dijadikan sama dengan saudara-saudaranya Ia menjadi daging Sama seperti kita Ia lapar Haus Dan letih Ia ditopang oleh makanan dan tidur yang segar Ia turut merasai perasaan manusia Walaupun demikian Dia adalah anak ala yang tiada bercacat celah Ia adalah ala di dalam daging Tabiatnya harus menjadi milik kita Tuhan berkata kepada mereka yang percaya kepadanya Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Dan aku akan menjadi alam mereka Dan mereka akan menjadi umatku 2 Korintus 6 ayat 16 Kristus adalah anak tangga yang dilihat oleh Yaakub Alasnya di bumi ini dan ujungnya sampai di pintu sorga Di ambang pintu kemuliaan Jika laut tangga itu telah gagal oleh satu langkah mencapai bumi ini Sudah pasti kita hilang Tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang Agar kita oleh mengambil sifatnya dapat menang Terbuat serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa Roman 8 ayat 3 Ia hidup tanpa dosa Sekarang oleh keilahiannya Ia berpegang pada takhta sorga Sedangkan dengan kemanusiaannya ia datang kepada kita Ia mengundang kita melalui iman di dalam dia Untuk memperoleh kemuliaan sifat Allah Dengan demikian Kita harus sempurna Sebagaimana Bapamu yang di sorga adalah sempurna Kerana Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga kiranya kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segelakal Akan menyertai kami Memimpin kami hari ini Dalam melakukan semua kegiatan kami Engkau akan tuntun kami kepada kesuksesan Karena kami yakini Ketika kami serahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu Engkau akan memberkati kami Dan engkau lah yang akan curahkan berkat-berkat bagi kami Karena itu Tuhan Engkau keren yang berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini Biarlah berkat berkat-berkat surgawi dilimpahkan bagi mereka Sekarang, besok, sampai hari Maranata Dalam nama Yesus Amin Terima kasih telah menonton!